Bikin spaghetti brulee di rumah, rasanya gurih, lumer, bikin nagih Tahap pertama, rebus spaghetti-nya dulu sampai kematangannya pas Selanjutnya, panaskan margarin, tumis bawang putih cincang Kemudian, masukkan smoke beef yang sudah diiris-iris Masak sampai wangi Tahap berikutnya, campur dengan saus bolognais Aduk-aduk, bila dirasa kurang bumbu, bisa ditambah garam, kaldu bubuk, lada bubuk Masukkan spaghetti yang sudah direbus tadi, aduk hingga merata Masak sebentar, kemudian tambahkan larutan terigu Nah, jika spaghetti saus bolognaisnya sudah matang merata Tempatkan ke loyang aluminium foil, kurang lebih kayak gini Nah, untuk saus atasnya, panaskan margarin, campur dengan terigu Diaduk-aduk, kemudian tambahkan susu cair Jangan lupa beri bumbu, pala, bubuk, garam Dan tambahkan keju parut Selanjutnya, aduk-aduk dan masak sampai mengental, kurang lebih kayak gini Dan siap untuk ditopin deh di atas spaghetti bolognais yang tadi Selanjutnya, bisa ditaburi dengan keju parut Lalu diberi oregano, opsional aja Jangan lupa panaskan oven Kemudian panggang spaghetti brulee sampai matang Nah, ini dia spaghetti brulee yang sudah matang Siap untuk disajikan, bikin nagi banget Semua pasti suka, apalagi anak-anak creamy dalemnya Guri dan lembut